Intro Upacara pengibaran bendera merah putih memperingati proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke 76 tahun awalnya berlangsung hitmat. Bendera perlahan mencapai puncak tiang bendera di lapangan upacara kantor Bupati Kabupaten Konawe Utara Sulawesi Tenggara. Namun tiba-tiba bendera yang sudah sampai puncak tiang jatuh menimpa pasukan pengibar bendera. Insiden ini membuat peserta terkejut. Beberapa anggota TNI langsung berlari mendekati tiang dan memperbaiki bendera yang putus. Upacara dilanjutkan kembali sampai selesai. Beberapa orang memanjat pagar keraton Kasepuhan Cirebon untuk menduduki keraton Kasepuhan yang kini dikuasai pangeran Raja Adipati Luqman Zulkaydin. Masa kemudian merengsek masuk ke dalam istana Kasepuhan. Masa menjaga keraton Kasepuhan karena menilai pangeran Raja Adipati Luqman Zulkaydin tidak berhak menjadi sultan karena bukan keturunan Syekh Sharif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Selain itu, masa menilai pengelolaan keraton tidak transparan. Manusia laba-laba atau Spider-Man yang merupakan tokoh superhero Amerika Serikat tampak mengibarkan bendera merah putih berukuran jumbo di pantai Cempae, Parepare, Sulawesi Selatan. Tidak itu saja, mereka juga mengajak anak-anak untuk hormat kepada bendera merah putih. Kegiatan ini dilaksanakan oleh empat pemuda setempat yang ingin membangkitkan sukacita dengan perayaan kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. Acara bagi-bagi 300 ekor ayam hidup dan 300 sayuran segar secara gratis yang digagas oleh seorang dokter di Kabupaten Buleleng, Bali akhirnya dibubarkan tim Cakran Nenggala. Kegiatan sosial untuk memeriahkan hut kemerdekaan RI ke-76 ini ternyata menimbulkan kerumunan yang cukup tinggi. Namun sejumlah warga tetap memaksa merengsek mengambil pemberian panitia. Aparat pun langsung menjeram kerumunan dengan air agar masyarakat membubarkan diri. Upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Presiden Jokowi Dodo selaku Inspektur Upacara mengenakan pakaian adat pepadun dari Provinsi Lampung didampingi Ibu Negara Iryana Jokowi Dodo yang mengenakan busana nasional dilengkapi kain songket. Sementara itu, Wakil Presiden Maruf Amin dan Ibu Wuri Maruf Amin kompak mengenakan pakaian adat Sunda dari Sukabubi, Jawa Barat. Tahun ini, Ardelia Mutia Zahwa, paski berakai asal Sumatera Utara, terpilih menjadi pembawa bendera merah putih.